Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa, salam kelapa. Kali ini kita bincang-bincang lagi dengan narasumber kita, Pak Dedan Dewantara Eris, yang kita kemarin sudah bicara mengenai apa sih kelapa kopior itu keistimewaannya. Nah, itu. Sekarang kita pada meningkat ke pebicaraan berikutnya, yaitu orang kalau ingin mau menanam pasti tanya, cocok nggak lah daerahku, tempatnya, kan gitu. Itu nanti kita tanyakan ke Pak Dedan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dedan. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Agus. Baik-baik setelah banyak minum kopior. Jadi, mungkin yang belum mengenal Pak Dedan, Pak Dedan ini adalah salah satu manajer di PPKS Unik Kukur. beliau menangani kebun kelapa kopior terbesar di dunia. Terbesar di dunia kelapa kopior dan kultur embryo tentunya. Jadi, kita bincang-bincang pagi hari ini dengan Pak Dedan. Itu tadi Pak Dedan, mohon dijelaskanlah. Orang kan nanti pengen loh menanam kelapa kopior itu, karena kepastiannya sekarang tinggi menanam kelapa kopior ya kan Pak, dengan adanya bibit kultur yang biru. Kalau dulu, nanam itu belum tentu dapat gitu. Paling 25 persen maksimal. Itu pun kalau untung. Jadi, syarat utamanya apa Pak Dedan? Silahkan. Baik. Untuk penanaman kelapa kopior, pada dasarnya mirip-mirip dengan kelapa biasa Pak. Pada dasarnya tidak memerlukan suatu spesifikasi yang khusus. Tapi memang kita berbicara kelapa, berarti ada range. Ada range. Semisal, tinggi tempat untuk mencapai produksi maksimal kelapa kopior, itu disarankan sebaiknya di bawah 200 meter. Itu memang sebagaimana habitus kelapa pada umumnya ya Pak. Tapi ada toleransi Pak. Ada toleransi sampai dengan tinggi 700 meter di atas permukaan laut. Demikian Pak, itu yang paling pertama dulu. Paling pokok, iya. Berarti kalau di dataran tinggi, jelas, nggak usah lah ya. Pak, sepikir. Bagus banyak pengalaman. Iya, saya kan mencoba nanam ya. Ilmunya kan teorinya udah tahu itu. Kita coba. Saya tanam di Ciancur, 900 MDBL. Itu agak tumbuh, tapi panuh lama sekali. Setahun itu daunnya cuma nambah satu. Kemudian yang lebih ngeri lagi C-1300. Pernah saya tanam? Oh, pernah Pak? C-1300 Pak? Iya, saya pernah nanam. Jadi, ya itu hidup, tapi kan setahun itu nggak nambah-nambah daun ya. Nah, itulah contohnya. Itu berarti kan Pak Deden, apa namanya, semakin rendah, semakin bagus kan kesimpulannya. Iya, betul Pak. Itu mengikuti habitus dari kelapa, Pak. Kelapa kan. Tapi kalau di pantai kan lebih bagus lagi. Iya, betul Pak. Betul. Tadi kan saya tertarik, Pak Deden mengatakan, itu kan sama dengan kelapa biasa. Apanya, syarat tanamnya kan. Berarti kan kesimpulannya, gampangnya itu kan gini. Jadi, kalau di situ ada kelapa hidup, berarti kelapa kopior bisa hidup kan gitu kan. Betul, betul. Nah, itu saja. Jadi, sebetulnya mudah, Pak. Mudah, tidak ribet. Mungkin orang masih berpikir, wah susah ini nanamnya. Nggak. Nah, kesimpulannya itu saja. Pokoknya di bawah 700, oke. Di situ lihat ada kelapa biasa hidup, hidup kira-kira-kira gitu. Betul, betul Pak. Nah, kemudian ada lagi nih, Pak. Ada lagi nih, Pak. Selain itu, juga kelapa kopior ini, sebagaimana kelapa biasa ya, Pak, itu jangan sampai ternaungi. Betul, itu betul. Jangan sampai ternaungi. Jadi, memperoleh cahaya matahari yang sifatnya banyak. Oh, iya. Saya punya pengalaman juga itu, Pak Deden. Saya kan sikit-sikit nanam juga. Jadi, kan saya tanam, itu terus sama adik saya, itu karena sebelahnya ditanami sengon. Itu sampai umur 6 tahun belum berbuah. Padahal kan 3 tahun harusnya berbuah. Tuh, sudah mulai belajar berbuah ya, Pak. Belajar berbuah lah, iya kan. Tetapi, setelah saya potongi sengonnya, selang 6 bulan saja, Pak. Setelah matahari masuk full itu tadi, itu langsung keluar bunganya kok. Nah, itu pengalaman membuktikan itu. Ya. Kalau di tempat yang panas itu ya, umur 2,5 udah mulai belajar berbuah. Betul, betul. Banyak naungannya semakin lama. Betul, Pak. Itu syarat penyinaran matahari ya, Pak. Betul, betul, Pak. Beberapa minit 9 jam ya, minimal? Atau gimana? Jadi, sebetulnya seperti di Indonesia ini, Pak. Itu adalah tempat yang sangat tepat, Pak. Di negara kita ini tempat yang sangat tepat, karena sinar mataharinya banyak, Pak. Itu gini, Pak Dedek. Itu karena apa? Memang asal kelapa itu kan dari pantai di Pasifik, Ekuator Indonesia memang asalnya kelapa itu dari kita juga. Betul, betul, Pak. Jadi, nggak usah ragu, nggak usah takut. Penanaman di daerah kita sebetulnya sudah cocok. Hanya saja kita perlu mensiasatinya saja. Ya, itu kesimpulannya kan memang kita itu jangan terlalu takut. Memang asalnya dari kita. Betul. Banyak cocoknya gitu loh. Nah, kemudian yang kedua gini. Memang itu syarat-syarat umumnya ya. Ini kan banyak pertanyaan ke kita, ke apa itu kan. Pak, jenis tanahnya apa sih yang cocok? Nah, ini lagi ya itu. Wah, tanah apa ya? Kalau yang ilmiah-ilmiah itu kan, ini tanah vertisol, oregosol, cocok nggak? Nah, gitu. Gimana, Pak Dedek? Nah, pada dasarnya, Pak. Pada dasarnya sifat tanahnya sebetulnya. Yang pertama itu kita harus cari yang subur. Nah, itu saja kan, subur. Kemudian dari tanahnya gembur. Kalau ada tekstur yang berpasir itu lebih menyenangi. Nah, yang paling penting lagi, Pak, adalah dry nasenya. Dry nasenya jangan sampai, apa namanya, sebisa mungkin kita harus, betul. Jadi, jangan sampai terkenang, sebisa mungkin kita harus sesuaikan nanti. Karena memang kalau di banyak air juga agak cocok asal tidak terkena ya. Tadi, kalau kita lihat di Thailand itu, Pak Dedek kan di pinggir-pinggir kanalnya kan pakai air juga itu. Iya, betul, Pak. Mereka lebih pada sebetulnya mengembangkan metode untuk bagaimana pelidaya yang mudah. Nah, yang panennya mudah. Iya, Pak. Jadi, pas begitu kita panen, kelapa tidak langsung ke tanah yang keras, sehingga kalau ke tanah yang keras kan cenderung resiko pecah kan, Pak. Nah, di sana dikembangkan sedemikian rupa, sumber airnya ada, kemudian teknik pelidayanya bisa disesuaikan. Sehingga, betul, Pak. Dan panennya itu tadi mudah. Di kanal-kanal itu kan mudah. Ini cerita 6 kopior ya. Iya. Kalau ternyata kita memperoleh tanah yang kurang sesuai, misal dari tingkat kesuburannya kurang, tidak usah ragu, tidak usah takut, kita beri pupuk kompos. Itu kuncinya. Pokoknya kan kaitannya dengan kesuburan itu, tanahnya gembur kurang, kurang ya di pupuk kompos. Kalau solumnya dangkal kurang, ya ditambahin, kan gitu saja sebenarnya. Dan biasanya kita juga bisa melihat, Pak. Nah, di antara serangkaian misalkan di daerah kita itu, itu sudah ada kelapa tertanam belum? Nah, itu juga menjadi sarasa kecil. Kalau kurang syukur ya ditambah, tanah kompos, kan gitu mudah. Berarti kan gini, Pak Deden, kalau syarat-syarat itu sudah, tadi kan orang sering tanya kan yang rumit-rumit. Gimana kelembabannya, bagaimana suhunya. Itu kan menurut saya ya sudah otomatis mengikuti ketinggian, mengikuti. Di daerah Indonesia itu, ya agak panas lah kan gitu. Kelembabannya tinggi ya Indonesia, RH-nya. Bahan suhunya ya panas-panas itulah tadi, malah panas bagus gitu. Yang terbaik juga adalah pH. Seandainya kita memperoleh areal-areal untuk penanaman dengan pH-pah yang netral, ya itu lebih bagus. Lebih bagus. Nah, itu berkaitan dengan itu, Pak. Itu kan banyak yang nanyakan juga. Gimana, Pak? Tanah kami tanah gambut? Nah, gitu. Gimana itu? Sebetulnya untuk tanah gambut tidak menjadi suatu permasalahan juga sebetulnya, Pak. Karena kita bisa melihat yang terpenting seperti ini. Apa namanya, pemberian nanti bahan organik, kemudian nutrisinya yang paling penting itu diberikan. Nah, seandainya di tanah gambut ada kecenderungan takut doihan, lain-lain. Nanti disesuaikan varitasnya juga jangan yang terlalu tinggi dan apa namanya, terlalu tinggi dan apa namanya, terlalu besar seperti itu. Karena masa pokok kelapanya itu juga harus kita pertimbangkan. Saya rasa demikian, Pak Gus. Ya, dan pH itu tadi yang terlalu masam. Itu kalau di tanah-tanah gambut yang matang kan juga sudah pH-nya nggak terlalu masam. Kita lihat di sentra-sentra kelapa di gambut kan juga banyak itu. Contohnya di tembilahan, di apa itu, juga gambut. dan pH-nya apalagi yang matang gitu loh. Maksudnya yang pH-nya 3,5. Tapi kan yang 5,5 kan gitu loh. Yang menjadi penciri tentunya tadi, Pak Gus. Pasti di daerah tersebut, kalau kelapa itu tidak bisa serve, tidak akan ditemukan. Pokoknya itu saja lah. Kucingnya. Ya itulah. Kenapa ya sudah kita bahas semua ini ya, Pak? Dari naungan sudah, dari tanahnya, suhunya, ketinggian, nampaknya tinggal nanti kita bahas aspek-aspek yang lain, budidaya kelapa. Jadi tidak usah ragu nih buat teman-teman yang ingin berbisnis kelapa kopior, menanam di area yang Bapak punya, Bapak-Ibu miliki, tidak usah ragu. Selama tadi, kunci-kunci tadi itu juga. Dan yang penting gini, Pak, Deden, kalau masih ragu, takut, undanglah kita. Ya. Pokoknya bisa mengundang PPKS unit Bogor, itu silahkan konsultasi ke kita untuk lebih lanjut. Terima kasih ya, Pak Deden, di pagi hari ini sudah berbagi mengenai syarat tumbuh dari kelapa kopior. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.